Pada soal ini, untuk menentukan rotasi pengganti, dimisalkan di sini yaitu rotasi sejauh alfa dengan pusat titik O, kita tulis R alfa XY sama dengan matrik dari cosinus alfa negatif sinus alfa sinus alfa cosinus alfa dikali matrik XY. Dari sini maka R 90 derajat XY sama dengan matrik cosinus 90 derajat negatif sinus 90 derajat, sinus 90 derajat, cosinus 90 derajat, dikali matrik XY. Dari sini diperoleh sama dengan matrik 0 negatif 1, 1 dan 0 dikali X dan Y. Kemudian dari sini, untuk menentukan rotasi pengganti dari R 90 derajat, bundaran R 90 derajat, XY, di sini dimasukkan rotasi sejauh 90 derajat, dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat dengan pusat titik O. Dari sini diperoleh sama dengan matrik, yaitu di sini sudah diketahui 0 negatif 1, 1, 0 dikali dengan matrik XY. Dari sini diperoleh sama dengan baris pertama, dikali dengan kolom pertama, diperoleh 0, ditambah negatif 1, kemudian baris kedua, dikali dengan kolom pertama, diperoleh 0, ditambah 0. Kemudian di sini baris pertama, dikalikan kolom kedua, diperoleh negatif 1, ditambah 0, dikali dengan matrik XY. Sama dengan matrik, negatif 1, 0, 0, negatif 1, dikali dengan matrik XY. Dari sini maka dimisalkan di sini nilai dari cosinus alfa sama dengan negatif 1, alfa sama dengan arkes cosinus negatif 1, alfa sama dengan 180 derajat. Sehingga dari sini diperoleh sama dengan R, 180 derajat, X, dan Y. Sehingga diperoleh rotasi pengganti dari rotasi sejauh 90 derajat, dilanjutkan dengan rotasi sejauh 90 derajat, X, dan Y, yaitu rotasi sejauh 180 derajat, X, dan Y. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.